Dengar, Naren. Pertemanan kita sangatlah luar biasa. Jangan berharap banyak dari pertemanan kita itu. Kau harus mengerti, Naren. Aku tidak mengerti maksudmu. Tapi aku yakin sekali. Karena kau yang mengatakannya. Aku percaya padamu. Puja. Aku selalu bicara padamu sebelum membuat keputusan apapun. Dan kau ingin mengambil keputusan penting dalam hidupmu puja. Walaupun kau menyukainya atau tidak. Aku tidak akan menerimanya. Sebelum aku bisa bertemu dulu dengannya. Bagaimana aku membuat Naren bertemu dengan dokter anak? Aku sendiri bahkan tidak tahu apa dia masih setuju menikah denganku setelah apa yang kubilang tadi. Ada apa? Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin bicara dengan dokter itu. Permisi, Tuan. Aku siap untuk menjawab semua pertanyaanmu. Halo, Tuan Fias. Aku Anan. Dan puja adalah tunanganku. Kau telah mengambil sahabat terbaikku. Sahabatmu sangat luar biasa. Tapi aku ingin bertanya. Apakah aku pantas atau tidak untuknya? Puja tidak pernah membuat keputusan yang salah. Jika dia telah memilihmu, kau pasti sempurna untuknya. Luar biasa. Aku tidak berpikir pembicaraan kita akan sesederhana ini. Tapi kau telah membuat hidupku menjadi sulit. Puja bilang aku tidak bisa menemuinya setelah dia menikah. Karena kami sudah lama berteman. Dia biasa bersamaku setiap waktu, setiap hari, kapanpun. Sekarang katakan padaku bagaimana aku terbiasa tidak ada dia di sampingku. Aku aku hanya ingin meminta izinmu. bisakah aku bertemu dengan temanku setelah dia menikah denganmu? Bisakah aku bicara dengannya? Naren, dengarlah. Aku adalah mahasiswa ilmu sains. Aku tidak mengerti masalah emosi seperti ini. Yang kau katakan itu terdengar aneh. Tapi benar. Aku di sini bukan untuk mengganti posisimu. Apalagi menggantikanmu sebagai sahabatnya. Aku ingin membangun hubungan dengannya. Tapi kau harus ingat. Sebagai seorang sahabat, kau punya tanggung jawab. Sahabatmu akan menikah sekarang. Kau harus menjaganya. Buatlah dia tersenyum. Dan aku berharap kau mau melakukannya. Kau memang benar. Dia berhenti tersenyum beberapa hari ini. Katakan puja. Apa yang bisa aku lakukan agar kau tersenyum lagi? Dan bisa menjadi seperti dirimu yang dulu lagi. Apapun yang harus kau lakukan, lakukanlah hari ini. Kalau kau benar-benar ingin melihatku bahagia, maka hari ini berikan surbi apapun yang dia minta darimu. Ada lagi? Baiklah. Aku tidak akan kecewakan surbi hari ini. Anan, ketika aku kembali nanti puja akan tersenyum lagi. Ya puja. Surbi, dengarkan aku baik-baik. Naren akan ke sana dan bicara denganmu. Dan dia akan menyetujui apapun yang kau minta. Tapi, kenapa tiba-tiba puja? Aku rasa itu tidak penting. Lebih baik dengarkan aku. Baiklah puja. Aku tahu harus bilang apa. Dengar puja. Aku selalu ingin mengenal calon pengantinku secara dalam seperti tingginya, beratnya, pendidikannya, dan pendapatnya tentang hubungan pernikahan. Tapi aku tidak punya. Dan ketika aku mendapatkan kesempatan itu, aku tidak menemukan kejujuran. Lalu apalagi yang bisa kuminta? Kau benar puja. Tidak ada yang bisa untuk mengerti hubunganmu dengan Naren. Tapi apapun hubunganmu dengan Naren itu adalah hubungan yang indah. Dan aku terima lamarannya. Aku telah menyusahkanmu beberapa hari ini, kan? tapi tidak akan aku lakukan lagi. Aku akan berikan apapun yang kau inginkan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.